Terima kasih ada yang masih menyaksikan live update petang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. SMP Negeri 1 Ciklet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, hangus terbakar pada Jumat 14 Januari segera pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran dilakukan dengan sengaja oleh orang yang tidak dikenal. Sejumlah warga dan pihak sekolah yang mengetahui munculnya api langsung berupaya memadamkan. Saat kejadian, kondisi sekolah dalam keadaan kosong dan tidak dijaga. Lalu seperti apa perkembangan terbaru terkait kasus ini? Jurnalis Tribun Jabar, Sidki Algifari, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, Sidki. Halo, Siska. Selamat malam. Sidki, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa terkait kebakaran sekolah tersebut? Baik, Siska. Kebakaran yang menghanguskan dua ruangan di SMPN 1 Ciklet ini terjadi pada Jumat 14 Januari 2022. Dan saat itu siang hari ya, di waktu Jumat. Jadi penjaga sekolah, guru-guru, dan masyarakat sedang dalam kondisi Jumatan. Dikatui ada seseorang yang masuk ke dalam sekolah tersebut dan diduga membakar sekolah tersebut. bisa Anda saksikan di layar bahwa seorang tersebut mencoba membuka gerbang sekolah dan kemudian masuk dan diduga membakar lokasi-lokasi belajar. Jadi setiap kelas itu dicoba untuk dibakar. Namun yang berhasil terbakar yaitu hanya dua ruangan saja. Baik, Siska. Oke. Sidki, lalu apa saja kerusakan yang ditimbulkan akibat dari kebakaran ini? Kerusakan yang ditimbulkan dari kebakaran ini, Siska, ada satu ruangan, satu ruangan guru, dan satu aula. Itu termasuk rusak parah, ya. Ada beberapa meja belajar dan meja guru tentunya. Kemudian satu unit komputer juga terbakar. Dan berkas-berkas sekolah, termasuk berkas-berkas ujian. Berkas-berkas ujian, maksud saya. Kebakaran ini juga menghanguskan beberapa ding-ding ruangan, ya. Sehingga ding-ding-ding ruangan yang dibakar ini hangus, gitu. Menghitam. Dan ini sedang dicari siapa pelakunya. Dan saat ini memang pihak kekuisian sedang menyelidiki. Belum ada keterangan resmi dari pihak kekuisian. Namun batas-batas penyelidikan, termasuk batas jilaran melintas, gitu. Sudah dipasang di lokasi kejadian. Ini dari selain komputer, juga Al-Quran juga terbakar. Kemudian berkas-berkas lain. Kemudian fasilitas-fasilitas seperti jendela pun ikut terbakar, Siska. Baik. Oke. Terlihat dari CCTV, tampak pelaku dengan sengaja masuk ke dalam sekolah. Berarti ada unsur kesengajaan, begitu ya, dalam kebakaran ini? Benar, Siska. Ini ada unsur kesengajaan. Karena memang di lokasi kejadian itu, di pintu-pintu sekolah itu, di ruangan-ruangan sekolah itu ada beberapa ruangan, ya, di CPN 1 Cikolet ini. Di bawah pintu setiap ruangan itu disimpan kertas. Disimpan kertas, kemudian dibakar secara serentak. Tapi yang berhasil terbakar itu hanya dua lokasi tadi yang saya sebutkan. Itu dibakarnya menggunakan kertas. Yang dua lokasi ini memang pintunya, ya, pintunya itu terbuat dari kayu bahan yang mudah terbakar, gitu. Bahan triplek. Jadi kedua ruangan ini terbakar habis, pintunya. Kemudian ruangannya menghitam. Dan berhasil di, beruntungnya berhasil diselamatkan, berhasil dipadamkan oleh warga sekitar yang melihat. Jadi ini memang ada unsur kesengajaan, dilihat dari lokasi, ada beberapa titik pembakaran-pembakaran. Tapi lokasi-lokasi lain tentunya pintu-pintu sekolah, pintu-pintu kelas ini tidak terbakar karena menggunakan pintu-pintu yang kuat, kayu yang keras, gitu. Ini memang sempat beredar CCTV-nya. Dan belaku, ini langsung kabur setelah melakukan aksinya. Seperti apa respon dan juga langkah dari pihak kepolisian terkait dengan penanganan kasus ini? Respon dari pihak kepolisian, kami mencoba mengonfirmasi dari POSEC. Ciklet belum ada jawaban, tapi dari keterangan dari kepala sekolah SMPN 1 Ciklet ini bahwa polisi sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan, termasuk TKP, kemudian membawa bukti baru yaitu hari ini ditemukan CCTV yang ternyata ada seseorang yang terekam CCTV yang masuk ke dalam sekolah SMPN 1 Ciklet tersebut. Siska Baik, terima kasih laporannya Jurnalis Tribun Jabar Sidki Al-Givari terkait dengan kebakaran di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!